Film produksi 2006 yang disutradarai Brian Clyde ini mengambil kisah dari novel berjudul Sama yang juga ditulis Clyde dan mengisahkan tentang korps marinir Amerika Serikat, USMC, yang ditugaskan dalam operasi Enduring Freedom di Filipina. Sekelompok marinir dikirim untuk misi evakuasi terhadap seorang kapten dari USMC dan seorang mayor Filipina yang disandera saat melacak pergerakan teroris Al-Qaeda. Dikisahkan sekelompok kecil marinir berhasil melakukan pendaratan amfibi di Mindanao, pulau di selatan Filipina. Saat pasukan marinir dan Filipina sedang terbang dengan sebuah heli U-1 Way, pemberontak menembak heli hingga jatuh. Kapten Emi Jennings dari USMC dan Mayor Aguinaldo berhasil selamat dan berusaha melarikan diri dari kejaran pemberontak. Sebuah misi dikirimkan untuk menyelamatkan Jennings dan Aguinaldo, namun mereka juga ditembak dengan senjata anti-pesawat, namun, Lieutenant Daniels dan timnya yang selamat bertekad terus melanjutkan misi. Sementara itu Jennings dan Aguinaldo akhirnya tertangkap dan disandera di sebuah desa. Jennings berusaha meloloskan diri namun berhasil kembali ditangkap, keesokan harinya Mayor Aguinaldo dieksekusi oleh kelompok pemberontak. Di pihak lain, komandan pasukan marinir di Mindanao, General Frank Lewis mendapat teguran dari atasannya terkait tertangkapnya Jennings. Sementara pasukan penyelamat yang berhasil mencapai desa tidak menemukan Jennings karena pemberontak sudah membawanya ke markas mereka. Para pemberontak ternyata sengaja menyimpan Jennings untuk dipaksa mengatakan melalui rekaman video kepada pemerintah Amerika Serikat agar segera angkat kaki dari Mindanao. Namun, meskipun dipaksa Jennings tidak bersedia sehingga pemberontak mulai menyiksanya. Sementara pasukan penyelamat mengidentifikasi jejak para penculik Jennings dan mulai melakukan pelacakan yang membawa mereka ke markas utama pemberontak. The Hun for Eagle One merupakan film berbiaya rendah dan produser Roger Corman memang berpengalaman menangani film-film semacam ini. Corman bekerja sama dengan Cirioha Santiago, seorang produser Filipina untuk pembuatan The Hun for Eagle One, satu dari lebih dari 20 proyek bersama mereka. The Hun for Eagle One mendaya gunakan banyak aktor Filipina, misalnya untuk peran pemberontak dan mereka berbicara dalam bahasa Tagalog untuk menguatkan kesan. Film ini pun mengambil latar syuting di Filipina. Peran utama diisi pemain yang cukup punya nama seperti sosok Lieutenant Daniels oleh Mark Dacastos yang tampil di serial Hawaiian Five-O. Teresa Randall yang memerankan Kapten Jennings juga bermain di Beverly Hills Cop 3, 1994, dan waralaba Bad Boys, Bad Boys, Bad Boys 2, Bad Boys for Life. Film ini tidak masuk dalam radar kritikus besar Akrena kategorinya sebagai B-movie, namun beberapa blogger film memberi perhatian pada The Hun for Eagle One. Latar Filipina dengan situasi politik dan isu keamanan setempat yang ditautkan dengan misi Amerika Serikat dalam kampanye War on Terror memberi pengaruh yang kuat pada film ini. Film ini kemudian dibuatkan sekuelnya, The Hun for Eagle One, Crash Point dengan beberapa pemain dari film awal ditampilkan lagi, seperti Mark Dacastos dan Teresa. Mark Dacastos sebagai Lieutenant Matt Daniels Teresa Randall sebagai Kapten Amy Jennings Rutger Hauer sebagai General Frank Lewis. Tio Suba sebagai Kapten Set Kooper Zach McGowan sebagai Prajurit Spesialis Hank Jackson Yofozy sebagai Prajurit Spesialis Jeff Parker Ray Malonzo sebagai Lieutenant Narcisco Montalvo. Terima kasih telah menonton!